Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya yang membahas tentang lingkungan elektronik dan otomotif disini saya mau bikin konten tentang cas kodok ya atau desktop yang udah saya modif ditambahin kabel keluar ya rata-rata alat elektronik saya udah saya modif yaitu ditambahin baterai HP untuk center dan remote seperti ini ini dalamnya itu remote dan mengetahnya itu pakai harus pakai desktop karena desktop itu lebih aman ini juga udah pakai baterai HP di dalamnya jadi lebih awet nah itu udah pakai baterai HP ini juga pakai baterai HP ada tiga lampu ini juga nah untuk alat-alat saya ini ngetahnya harus pakai desktop Oke saya praktekkan langsung pengecasannya apabila baterainya habis ngecasnya memang agak lama tapi lebih aman sebenarnya bolak-balik nggak apa-apa nggak masalah tapi saya kasih negatif dan positif biar lebih memudahkan nah merah ini merah ini positif hitam ini negatif nah dia ngecas dia kenapa saya bikin tenaga baterai HP semua karena center yang saya beli itu kalau dicas di listrik itu seringnya apa tidak awet tidak pertahan lama akhirnya saya inovasi bikin center pakai baterai HP dan chargernya ini pakai desktop ngecasnya itu lama tapi penggunaan centernya itu lebih awet bisa 24 jaman sekitar itu dengan tergantung jumlah lednya ya lampu lednya kalau lampu lednya cuma satu itu awetnya minta ampun kalau lampu lednya cuma satu tapi kalau lampu lednya banyak kayak gini ya pokoknya tergantung jumlah lednya soalnya lampu led ini kan 1,5 volt sedangkan baterai itu 3,7 volt untuk keterangan bikin alat-alatnya tentang center dan remote yang udah dimodif baterai HP ada di video saya sebelumnya kalau chargernya ini charger biasa sebenarnya charger desktop biasa tapi diusahakan yang digital ya yang digital seperti ini karena dia yang digital udah teknologi auto cut off jadi kalau udah penuh dia ngecut sendiri di rangkaiannya ini tapi kalau yang belum digital itu kurang tahu saya kurang bagus tapi kalau yang udah digital ini udah bagus banget tinggal dipanjangin aja kabelnya dibikin seperti ini nanti kalau sahabat subscriber pengen mengapa ngoprek centernya sendiri videonya ada di channel saya di video sebelumnya tentang center tentang remote otomotif lingkungan dan lain-lain karena saya suka apa ya elektronik yang di mobil itu juga udah saya rubah banyak yang saya rubah ke jadi led kayak gini bisa digunakan di aki juga pakai resistor satu kilo ohm atau dua kilo ohm atau 850 ohm jadi akinya itu lebih hirit mobil juga ada lampunya kalau malam sepeda juga saya juga modif seperti itu nanti tinggal pantengin aja channel saya tontonin aja video-video saya jangan lupa subscribe like komen share juga semoga bermanfaat ilmu-ilmu dari saya saya juga belajar juga disini mungkin dapat membantu sahabat subscriber untuk keperluan sehari-harinya misal buat sepeda otomotif atau keperluan rumah atau apa bisa di share aja atau komen nanti insyaallah saya balas sekian dari saya untuk penjelasan tas kodok ini tas desktop ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!